Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sorry guys Hari ini gue kembali lagi nih ke jalan Bukit Duri Selatan Setelah gue ngeliput kemarin Wedonggal dan Wedang Jahe Di sekitaran sini nih di Bukit Duri ini masih banyak banget nih Nah sekarang gue dateng agak siangan sedikit Dan gue melihat nih ada makanan kekinian Yang murah meriah ya guys ya Kita langsung coba aja Dan sebelumnya jangan lupa ya Kalau kamu baru melihat channel ini Yuk bantu di subscribe Kita bantu Pedagang pinggir jalan kaki lima Biar mereka semakin bersemangat lagi Semakin rame lagi Dan semakin berkah ya guys ya Oke kita langsung samperin aja Sebetulnya lagi Udah mulai-mulai rame nih guys Karena gue baru dateng Jadi kita langsung aja ya Yuk Guys Lumayan rame nih guys Mulai-mulai rame guys Sore hari Haaah 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 selamat menikmati 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 ini depan jalan peruk guys disini jadi ada angkot jalur jeklingko ya guys ya dan kalo kalian mau kesini enaknya jam segini guys gak terlalu rame kalo malet abis bisa katanya udah ngantri guys gue nanti bingung kalo rame-rame gitu padahal seru sih cuma gue dateng duluan sengaja biar luas satu kontrol disininya guys oke kita lanjut makan lagi ternyata gue baru makan 2 apa 3 ya udah lumayan dengak guys enak banget lu udah makan 5 kocang 5 ya? masa sih 4 4 yang itu 5 ayo gas gue yang ke 5 nih guys cepet banget tuh makannya nih enak banget disini pelanggannya yang setiap hari ada gak ada 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 mobil banget ya ya jadi sebenernya makanan untuk anak-anak remaja dewasa juga bisa ya jadi semuanya ini dari jepak guys takoyaki ala-ala indonesia di takoyaki indonesia seperti ini murah meriah jadi sekali lagi kalo kalian mau mampir disini cobain ya disini namanya takoyaki justboy oke guys dia belum ada di online ya guys ya jadi kalian kalo penasaran mampir-mampir aja disini ya untuk boleh jangkat selatan gua juga baik gua mau lanjut makan ini terus gua mau tanya sedikit lagi dan bayar ya dan gua juga akan mencari kulit orang jangkat lagi disini karena disini banyak banget nih semakin malam nanti guys oke guys kita lanjut makan kita lanjutkan kita lanjutkan kita lanjutkan tahun lalu ya banjir ya disini sempet jalan banjir juga guys dan alhamdulillah banjir malah mendapat berkah ya iya sampai berapa tadi kita nah jelasnya 3 juta 3 juta 3 juta lebih ya cuma seharian doang wow keren banget dan sekarang pun gak lumayan ya 1 jutaan tuh udah udah lumayan guys cuma makanan seperti ini doang simple gak banyak yang lain-lain cuma kayak gini doang guys murah banget oke karena ini dia ee karyawannya pemiliknya sedang ada kekuatan itu pengen ngobrol sama pilihnya tapi tidak bisa ya dia ternyata memang ada 2 cabang ya tadi dimana satu lagi iya albarqa albarqa tapi kalian gak tau alhamdulillah banget guys jadi kalau kalian juga mungkin punya ide ya pengen banget usaha kayak gini bisa nih kalian bisa franchise disini gitu ya bisa ya jadi nanti kalian kalau kalian mau penasaran boleh boleh mampir kesini ya oke gue lihat jadi cuma 10 ribu ya mas ya cuma 10 ribu guys murah banget oke gue lihat dulu ya ya guys kalau dibungkus dia seperti ini guys kain aja bisa dikemasin ini masih kemasan jadi bisa tahan lama juga bisa makan di rumah agak lama jadi bisa oke mas madon terimakasih banyak guys dia kayak orang apa ya guys keren banget di penampilannya deh guys kayak orang pokok oke mas madon terimakasih banyak semoga makin berkah nanti ya makasih sudah nonton video gue kali ini sekali lagi guys kalau kamu suka video ini jangan lupa di like di komen di share share ya guys ya ke media sekalian dan ramekan pedagang bikin belom ini biar mereka semakin dikenal lagi semakin berkah dan semakin bersemangat lagi oke guys dan sekarang nanti gue akan kali lagi nih guys kulineran sekitar sini jadi gitu juga terus ya guys ya oke gue akhirnya selesai episode aku yakin kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye